Intro Halo Sobatra Utara Selamat sore Pemirsa Sobatra Utara hari ini hadir menjumpai Anda memperbarui informasi Anda seputar Sobatra Utara edisi Kabis 23 Maret 2023 bertempatan dengan 1 Ramadhan 1444 Hijriah Bersama saya Mohamad Budi SR dan saya Nur Hasanah Beragam informasi terkini seputar Sobatra Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut informasi selengkapnya Intro Pemirsa informasi hari ini diawali dari Polda, Sumatera Utara berespon aduan istri dari Brip KAS yang menduga suaminya bukan bunuh diri, melainkan dibunuh Pernyataan bahwa Almarhum Brip KAS yang sebelumnya dinyatakan bahwa bunuh diri akibat membinum racun cyanida langsung dibantah pihak keluarga dan kuasa hukum Kuasa hukum menduga bahwa Brip KAS dibunuh dan direkayasa kematiannya yang mencurus kebunuh diri Dibantahnya pernyataan juga berdasarkan bukti forensik yang diterima pihak keluarga yang mengatakan adanya luka pada bagian kepala belakang Almarhum akibat benda tumpul. Merasa kematian suaminya janggal, pihak keluarga pun melaporkan peristiwa tersebut ke Polda, Sumatera Utara Menyikapi laporan Brip KAS ke Polda, Sumatera Utara Kabit Humas Polda, Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan bahwa setiap orang berhak membuat laporan kepada pihak kepolisian namun laporannya akan diteliti terlebih dahulu dan jika nanti laporan tersebut sudah diteliti pihaknya akan membanggil istri Brip KAS untuk dimintai keterangan Kapolresa Mosir sudah merilis terkait dengan peristiwa tersebut faktor penyebab kematian itu juga sudah disampaikan oleh Kapolresa Mosir dan yang menyampaikan itu adalah dari laboratorium prensik untuk bidang kedokteran keadaan sumber jadi sementara seminggu lalu dirilis terkait dengan yang bersangkutan membuat laporan itu haknya ya jadi tetap kita terima dan nanti materi apa yang menjadi laporan itu di dalamnya peristiwa yang terjadi sebelumnya sebelum kasus itu terjadi itu juga disampaikan sudah disampaikan semuanya oleh Kapolresa yang bersangkutan membuat laporan itu hak sekalian dan kita harus menghormati dan pun polisi menerima laporan itu nanti teknisnya mekanismenya ada kita dalami kita minta klarifikasi konfirmasi dan lain segala macam sebelumnya BRIP KAS Agota Persaudil Polresa Mosir ditemukan tewas di DSS Yogung-Ogung Kabupaten Samosir pada Senin 6 Maret 2023 akibat bodoh diri BRIP KAS bodoh diri dengan menegak racun si anida akibat terbongkarnya praktek penggelapan uang pajak sedilai miliaran rupiah Pewirsa 4 unit rumah terbuat dari Papan yang berada di pinggiran Rel Jalan Sumatera Lingkungan 43 Kurahan Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan Musnah terbakar pada hari Kamis pagi tadi Kebakaran yang terjadi akibat korsleting listrik ini mulai terbakar pada pukul 8 lewat 15 menit waktu Indonesia Barat dan untuk memadamkan api sejumlah mobil pemadam kebakaran sempat diturunkan dan sekitar 1 jam kemudian api dapat dipadamkan sebelum menjalar ke rumah lainnya namun sekalipun api berhasil dipadamkan upaya pemadaman api masih terus dilakukan Menurut keterangan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Medan Umri Aritonang mengatakan bahwa rumah yang terbakar tersebut milik Olawan Manurung yang dijadikan tempat hiburan karaoke siang dan malam dan musnah terbakar karena arus pendek listrik Rumah yang terbakar tersebut bila dilihat dari depan hanya 1 unit namun memanjang ke belakang ada 3 unit Hal tersebut diakui Lurah Belawan 2 Kecamatan Medan Belawan Sari Mapulungan mengatakan bahwa rumah yang terbakar 1 unit namun memanjang ke belakang ada 3 unit yang dikontrakkan Akibat kebakaran tersebut pemilik rumah mengalami kerugian seratusan juta lebih sementara korban jiwa tidak ada ditemukan Terima kasih Terima kasih lewat 10 pagi Terus kita ada laporan masyarakat akan melakukan ketua dari kebakaran di Jalan Sumatera Masa kita menunggu untuk lokasi yang terbakar kebaksaan ini yang terakhir memang terbakar sudah disekitar tidak tidak membuat terkarenan untuk melepaskan untuk memadamkan kebakaran tersebut Pemko Medan menurunkan 4 unit mobil pemadam kebakaran serta dibantu dari tim yang turut menurunkan mobil pemadam kebakarannya Saat ini polisi telah membuat garis polisi dan masih melakukan penyelidikan atas kejadian kebakaran tersebut Pemirsa suasana Haru Peduh Hidmat mewarnai sel tahanan polsek bedan belawan karena salah seorang tahanan melangsungkan pernikahan dengan wanita impiannya para petugas kepolisian pun menjadi pagar bagus dan saksi pernikahan Seorang tahanan kepolisian di polsek medan belawan bernama Jufri alias Bokir usia 23 tahun warga medan belawan melangsungkan pernikahannya di polsek medan belawan di jalan Serma Hanafia Kelurahan Belawan 1 Kecamatan Medan Belawan Kota Medan kemarin siang Petugas kepolisian dari polsek medan belawan berbaris rapi menyambut mempelai wanita yang tiba bersama keluarganya Jufri yang terjerat pidana pencurian sepeda motor menikahi kekasihnya Fitri Hasibuan usia 19 tahun warga medan labuhan Kota Medan di sel tahanan polsek medan belawan yang telah didekor petugas kepolisian hingga menjadi indah dan nyaman ijab kabul yang sempat diulangi hingga tiga kali pun akhirnya berhasil diucapkan Jufri dengan mahar 200 ribu rupiah dan cincin senyum mempelai wanita pun terpancar usai resmi menjadi istri sah Jufri pun berjanji jika masa tahanannya selesai akan bertaubat dan berubah dan menjadi pria yang lebih baik ini kan dirayakan di kantor polisi ini apa yang ingin disampaikan sama petugas kepolisian saya disampaikan dengan petugas kepolsek terima kasih dengan sesuatu jadi rencananya nanti bagaimana setelah keluar bagaimana setelah keluar melakukan yang terbaik lah Kapolsek Medan Belawan Kompol Halimbong mengatakan pihak kepolisian mencoba memfasilitasi pernikahan yang sebelumnya memang telah direncanakan pasangan pengantin ini namun karena pengantin pria terjerat masalah hukum pernikahan dilangsungkan di sel tahanan untuk melaksanakan pernikahan di polisi pelawan karena memang haknya untuk melaksanakan pernikahan terkait dia adanya di polisi pelawan ini dia ada sedikit masalah masalah suran mur di mana ancaman pidananya sebanyak 5 tahun jadi untuk sementara sebelum berkas kami kirim ke jaksa yang bersangkutan kami tahan di polisi pelawan Jufri yang masih dalam tahanan kepolisian terancam 5 tahun penjara atas kasus pencurian sepeda motor awal tahun lalu petugas berharap kedua pengantin ini akan hidup rukun setelah selesai menjalankan masa tahanan pemirsa meningkatkan pelayanan permohonan paspor tanpa antri imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan handalkan mobile paspor bagi masyarakat yang tidak memiliki waktu luang saat ini tidak harus khawatir karena pemerintah terus melakukan peningkatan terhadap pelayanan publik seperti kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan yang terus melakukan sosialisasi tentang pelayanan permohonan paspor secara mobile saat ini masyarakat yang akan mengajukan permohonan paspor dapat memilih waktu dan lokasi sesuai jadwal yang diinginkan masyarakat yang akan membuat pengajuan paspor bisa mendownload aplikasi mobile paspor terlebih dahulu setelah verifikasi data sesuai domisili dan menentukan tanggal kedatangan ke imigrasi selanjutnya akan mengikuti proses wawancara foto sidik jari dan lainnya serta paspor akan selesai dalam waktu 4 hari kerja terlihat salah satu pemohon paspor di kota medan sedang melakukan sesi wawancara verifikasi data di kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Medan Jalan Gatot Subroto Medan Sumatera Utara kemarin dalam melakukan wawancara dan verifikasi data petugas melakukan perekaman foto sidik jari dan lainnya untuk mengakomodir penuhnya masyarakat dalam pengajuan paspor imigrasi menyediakan program inovasi praktik baik salah satunya adalah smart easy paspor layanan ini adalah layanan secara kolektif dan akan dilayani dan proses pada hari libur kerja jadi setiap kantor imigrasi itu telah membuka layanan paspor secara elektronik melalui aplikasi tadi disitu terdapat kuota paspor di setiap kantor tidak harus di kantor imigrasi medan di medan ini ada beberapa kantor imigrasi di belawan ada di polonya ada atau kita punya unit layanan paspor di daerah Kuala Namu itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat juga sehingga tidak terfokus hanya di kantor imigrasi medan silahkan lihat kota yang ada disitu pilih kantornya lalu tinggal berproses seperti yang tadi kami jelaskan bagi masyarakat yang telah mengikuti sesi wawancara dan verifikasi data dinyatakan lulus oleh petugas maka pemohon bisa langsung mengajukan permohonan pengiriman paspor ke loket pos yang telah bekerjasama dengan kantor imigrasi pemirsa informasi lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi tetaplah bersama kami di sumatera utara hari pemirsa keuskupan agung medan yang bekerjasama dengan berbagai komunitas menggelar pelatihan dan pembentukan wira usaha daur ulang di paroki santo paulus pasar merah kecamatan medan kota hal ini digelar guna memanfaatkan limba agar rapat penghasilkan pundi-pundi rupiah pelatihan dan pembentukan wira usaha daur ulang yang digelar oleh keuskupan agung medan bekerjasama dengan lain klubs Indonesia dan berbagai komunitas sosial lainnya memfokuskan pelatihan pada pemanfaatan barang bekas menjadi kerajinan yang dapat menghasilkan uang di tengah lapangan pekerjaan yang kian sulit digelarnya pelatihan ini diharapkan mampu membantu pemerintah dalam menggalakkan usaha kecil mikro Menengah atau UMKM serta menjadi alternatif di tengah sulitnya lapangan pekerjaan ratusan peserta yang hadir dan merupakan orang muda katolik ini diminta untuk membawa alat sederhana berupa kardus kertas hingga perekat berupa lem untuk nantinya diolah menjadi kerajinan tangan yang mengandung nilai jual di masyarakat pastor paroki santo paulus pasar merah pascalis tumarno mengatakan selain mampu menciptakan lapangan kerja dan menjadi alternatif di tengah sulitnya lapangan kerja pelatihan ini digelar dengan mengharapkan berkah yang maha kuasa agar para peserta yang merupakan orang muda katolik paroki santo paulus pasar merah kota medan ini dapat memiliki jiwa dan ide yang mengandung kreativitas barang barang sampah untuk menjadi berkah yang bermilai Sementara itu penanggung jawab pelatihan Joni Ang mengatakan komunitasnya Lions Club Indonesia mendukung penuh pelaksanaan pelatihan ini melihat minimnya lapangan kerja saat ini pelatihan berwirausaha ini disebut sejalan dengan apa yang selama ini digaungkan pemerintah yakni penguatan di sektor UMKM serta penciptaan lapangan pekerjaan terlebih para peserta yang dominan berada di usia muda diharapkan mampu mengeluarkan ide kreatifnya agar dapat membangkitkan perekonomian nasional lewat perwirausaha pelatihan memanfaatkan barang-barang bekas untuk membuat jawab membuat jawab ulang nah pelatihan ini kita udah diadakan beberapa kali manfaatnya adalah untuk salah satu mengurangi pengangguran ya ini juga bisa membantu untuk program pemerintah menciptakan lapangan kerja pelatihan ini diikuti oleh 135 peserta yang terdiri dari berbagai kalangan namun mayoritas berstatus sebagai orang muda paroki Santo Paulus Pasar Merah Kota Medan para peserta juga diminta para pelatih untuk lebih pekat terhadap barang bekas di sekitarnya agar lebih dapat dimanfaatkan serta tak terbuang sia-sia setelah fungsi utamanya digunakan pemirsa pelatihan dan pembentukan kewirausahaan daur ulang yang digelar keuskupan agung Medan di paroki Santo Paulus Pasar Perak Kecamatan Medan Kota diikuti dengan antusias oleh para peserta bermodalkan alat sederhana berupa kardus lem serta gunting para pekerja membuat kerajinan tangan yang bernilai jual ratusan peserta pelatihan kewirausahaan daur ulang yang mayoritasnya merupakan orang muda paroki Santo Paulus Pasar Berah dengan antusias dan semangat mengikuti pelatihan yang bertujuan untuk mengembangkitkan gairah berwirausaha bagi masyarakat ini di tengah lapangan kerja yang kian sulit wirausaha daur ulang diharapkan mampu menciptakan lapangan pekerjaan hingga turut andil dalam pembangkitkan perekonomian nasional berbasis UMKM para peserta yang membawa alat berupa kardus lem serta alat pemotong dengan tekun mempraktekan pembuatan kerajinan tangan yang menghasilkan berbagai bentuk seperti hiasan dinding wadah alat tulis hingga objek lainnya yang memiliki nilai jual tertarik satu karena saya lihat peluang usaha dari barang-barang bekas yang bisa kita naikkan nilainya jadi lebih berharga gitu yang biasanya kita hanya buang sampah ya udah ternyata bisa dijadikan karya kreativitas kita untuk punya nilai jual ke masyarakat lagi salah seorang peserta Tiur Hutosoid berkatakan dirinya tertarik mengikuti pelatihan ini sebab merasa keterampilan yang dilatih dapat mengujudkan kemampuan pengolahan bahan bekas yang sudah tak terpakai menjadi barang yang bernilai jual selain itu dengan mengikuti pelatihan ini dirinya menyebut dapat lebih pekat terhadap barang bekas pakai agar dapat diolah kembali setelah mengikuti pelatihan ini diharapkan para peserta nantinya dapat menerapkannya ke kehidupan sehari-hari sehingga mampu berwirausaha daur ulang dan menciptakan lapangan pekerjaan Pemirsa kini saatnya kita ikuti serba-serbi Ramadhan Pemirsa di hari pertama puasa di bulan Ramadan 1444 Hijriah tim gabungan dari Pemkomedan berkolaborasi dengan TNI Polri langsung menggelar rajia pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan asmara subuh sebelum menggelar rajia di sejumlah titik didahulukan melakukan apel bersama dengan yang dipimpin Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman di lapangan Rengas Pulau Kecamatan Medan Marelan pagi tadi Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman menyampaikan bahwa kegiatan ini rutin dilakukan Pemkomedan setiap bulan suci Ramadan yang bertujuan untuk melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan asmara subuh yang dilakukan para remaja Menurut Wakil Wali Kota Medan Aulia Rahman sebagai aparat harus melakukan pemantauan dan pencegahan terhadap kegiatan asmara subuh yang dilakukan anak remaja yang mengkhawatirkan dari kegiatan tersebut muncul tindakan kriminalitas ataupun kerusuhan di Kota Medan Untuk itu dihimbau kepada remaja agar di bulan suci Ramadan ini lebih meningkatkan ibadahnya lagi di masjid-masjid sehingga mendapatkan kefitraan di bulan suci Ramadan ini kegiatan rutin di bulan Ramadan yang dilakukan oleh Kota Medan untuk pencegahan daripada anak-anak yang melakukan asmara subuh yang kita hindari takutnya ada kriminalitas kerusuhan di Kota Medan jadi kita dengan Porco Finda melakukan sweeping edukasi ke anak-anak remaja agar tidak melakukan hal-hal yang merugikan bagi diri mereka berapaan kita ya mudah-mudahan di Ramadan tahun ini anak-anak itu lebih aktif melaksanakan ibadah di masjid-masjid agar mendapatkan kefitraan di bulan suci Ramadan mudah-mudahan Allah mudahkan semoga apel gabungan asmara subuh yang digelar Pemko Medan ini diikuti aparat TNI Polri Satpol PP Dinas Perhubungan Diskobinfo dan jajaran kecamatan serta kelurahan maupun unsur masyarakat dan usai apel gabungan berlangsung seluruh persodil kemudian melanjutkan tugasnya untuk melakukan pemantauan dan pencegahan kegiatan asmara subuh di beberapa titik yang telah ditentukan Pemirsa sholat terawih perdana 1 Ramadhan 1444 Hijriah ribuan jamaah padati Masjid Raya Al-Mashun kecamatan Medan Kota kendati cuaca mendung disertai hujan kerimis sholat terawih perdana Ramadhan kali ini jauh lebih ramai dibandingkan dengan Ramadhan sebelumnya saat pemerintah menerapkan PPKM akibat dari pandemi COVID-19 ribuan warga dan wisatawan lokal melaksanakan sholat terawih perdana Ramadhan 1444 Hijriah di masjid bersejarah Masjid Raya Al-Mashun Jalan Sisinga Mangaraja Medan Rabu Malam meski cuaca mendung disertai gerimis ratusan jamaah yang tidak mendapatkan tempat di dalam masjid tetap mengikuti sholat terawih di pelataran luar jumlah jamaah diperkirakan lebih dari 2.000 orang badan kemakmuran Masjid Raya Al-Mashun mengatakan meski lebih ramai dibanding tahun lalu kehadiran jamaah belum maksimal seperti sebelum COVID-19 dimana biasanya kapasitas masjid dan pelataran luar dapat menampung hingga lebih dari 7.000 jamaah Masjid Raya Al-Mashun menjadi salah satu masjid bersejarah yang ikonik dan menjadi salah satu daya tarik masyarakat dalam melaksanakan ibadah Ramadhan tak hanya tarawih Masjid Raya Al-Mashun juga kerap menjadi tempat iktikaf dan tadarus masyarakat kota Medan saat bulan Ramadhan pengurus BKM Masjid Raya Al-Mashun Ridwan Asnawi mengatakan jumlah jamaah tarawih perdana malam Ramadhan pada tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya meski peningkatan jumlah jamaah tak terlalu signifikan namun kepadatan jamaah juga terjadi hingga membudak ke areal pelataran luar para jamaah terlihat husyuk dalam melaksanakan ibadah sholat tarawih di masjid bersejarah milik Kesultanan Delhi ini kalau kita lihat nampaknya itu berimbang sama yang tahu berlewat yang kita inginkan yang banyak kalau kita tengok dari atas berimbang tapi begitu pun banyak daripada yang tahu Masjid Raya Al-Mashun Medan dibangun pada 21 Agustus 1906 atau Satu Rajab 1324 Hijriah yang merupakan bagian dari sejarah Kesultanan Delhi dan menjadi salah satu objek wisata religi di kota Medan pemirsa hujan yang mengguyur kota Kabanjahi Kabupaten Karo di awal bulan Ramadhan tidak mengurangi niat dan kekusukan jamaah dalam melaksanakan sholat tarawih malam pertama di Masjid Muhajirin Gang bersama Kabanjahi Kabupaten Karo malam pertama bulan Ramadhan kawasan Kabanjahi Kabupaten Karo sekitarnya diguyur hujan setelah penghubungan penetapan satu Ramadhan 1444 Hijriah jatuh pada hari Kamis 23 Maret 2023 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia badan kemakmuran masjid dan umat muslim langsung menggelar sholat tarawih pertama Rabu malam usai sholat isya seperti jabaah di Masjid Muhajirin Gang bersama Samura Kabanjahe Kabupaten Karo walau hujan dan cuaca dingin namun tidak berkurangi niat jamaah datang ke masjid untuk melaksanakan ibadah sholat tarawih malam pertama Ramadhan suasada terlihat heding dengan kehusukan jamaah melaksanakan ibadah sholat tarawih melantunkan sholawat dan memohon ampunan serta berdoa kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala ibadah sholat tarawih juga diramaikan oleh remaja masjid dan anak-anak sholat tarawih pada bulan Ramadhan diharapkan dapat meningkatkan ketakuan kepada Allah dan juga memperaratali persaudaraan antar sesama jamaah guna saling mengingatkan untuk kebaikan dan saling tolong menolong gotong royong infak dan sodako untuk memakmurkan masjid selain itu membimbing remaja dengan menanamkan nilai-nilai islami melatih mental generasi muda dan membentuk kepribadian yang baik dan bermanfaat di tengah masyarakat hadis yang dilahirkan oleh Imam Ali karramullah wajah bahwasannya padilah mengukau keutamaan dari tarawih pada malam pertama adalah diampunkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana ia lahir sebagaimana ia dilahirkan oleh ibunya bersih tanpa dosa sedikit pun juga tergantung kita lah orang tuanya untuk menjadikannya Yahudi Majusi atau Nasrani selepas solat tarawih bertadarus Al-Quran dengan membaca dan memahami kandungan Al-Quran yang dilakukan secara bersama pewirsa momentum ramadhan sebagai bulan yang penuh keberkahan dimanfaatkan sejumlah remaja masjid dan musola di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan tadarusan atau membaca Al-Quran tradisi tadarusan ini dimulai dari malam pertama bulan ramadhan tadarus atau membaca kitab suci Al-Quran yang dilantunkan secara indah di bulan suci ramadhan ini dilakukan sejumlah remaja dan juga orang dewasa setelah selesai melaksanakan ibadah solat tarawih tadarus sendiri merupakan suatu tradisi yang dilakukan sejak dahulu dilakukan di kalangan umat islam di seluruh dunia dan memiliki nilai yang sangat tinggi dalam agama islam bahkan seluruh umat islam di bulan ramadhan ini berusaha memperbanyak membaca Al-Quran sebagai amal ibadahnya kepada Allah Maha Pencipta kegiatan tadarus membaca Al-Quran selama sebulan penuh di bulan ramadhan ini dibaca secara berulang ulang dengan salah satu tujuannya yakni untuk memahami isi dan makna yang ada di dalam Al-Quran serta mendapatkan pahala dari Allah subhanahu ta'ala seperti di Masjid Raya penyabungan para remaja dan orang dewasa yang mengadakan tadarusan ini bisa menghatamkan Al-Quran sebanyak tiga hingga lima kali selama bulan ramadhan Biasanya dalam bulan ramadhan ini berapa kali hatam ini di masjid ini tiga kali itu yang paling sedikit apa yang paling banyak paling sedikit jadi biasanya yang tadarusan ini anak muda apa semua orang tua semuanya semuanya anak muda semua orang tua bulan ramadhan sendiri tidak hanya memberikan keberkahan bagi umat islam akan tetapi memberikan keberkahan bagi seluruh umat manusia Muhammad Agus Salim kontributor Mandailing Natal melaporkan Pemirsa memasuki bulan suci ramadhan buah kurma menjadi suatu kebutuhan bagi umat muslim saat menjalani ibadah puasa selain sebagai buah yang menyehatkan bagi kesehatan tubuh juga menjadi salah satu sunnah nabi beginilah aktivitas masyarakat kota medan bila memasuki ramadhan tiba di pasar ikan lama medan siang tadi tidak hanya warga medan namun masyarakat Sumatera Utara bahkan Provinsi Aceh membeli buah kurma untuk kebutuhan sehari-hari di bulan suci ramadhan berbagai jenis buah kurma dijual di toko Zubaidi Abu Bakar pasar ikan lama jalan stasiun kereta api medan sehingga para pembeli dengan luasa memilih kebutuhan buah berasal dari Arab Saudi dan Palestina ini sesuai dengan selera untuk harga jual buah kurma dijual beragam dibulai dari harga tercangkau 30 ribu rupiah hingga 200 ribu rupiah per kilogram pedagang buah kurma Abu Bakar Zain Umar Zubaidi mengatakan dirinya telah puluhan tahun berdagang kebutuhan sandang maupun panganan umat muslim di kota pedan impor dari Arab Besir Tunisia dan Palestina memasuki musim haji dan Ramadan menjadi berkah bagi dagangannya karena pemesanan minat pebeli mengalami peningkatan bila dibandingkan hari biasa harga 45 harga 40 harga 55 itu yang 55 itu kita bilangkan setengah ya setengah kilo yang 45 itu ada yang ada yang setengah kilo ya baru yang 125 setengah kilo juga 125 150 pun ada setengah kilo juga yang diminati masyarakat pembeli yang murah yang harga 30 ribu mereka mau ngasih ngasih itu ke meskid mau ngasih sumbang-sumbangan orang pembeli haji sobri mengatakan menjadi kebutuhan sehari-hari dalam mengonsumsi buah kurma terlebih di bulan Ramadan karena mengandung khasiat baik bagi kesehatan tubuh terutama saat berpuasa Tidak hanya buah kurma yang dijual para pedagang pasar ikan lama kota Medan namun juga berbagai keperluan kebutuhan ibadah umat muslim juga turut diperdagangkan dengan harga terjangkau Pemirsa Pemirsa kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya ketaplah bersama KB di Sumatera Utara hari ini terima kasih terima kasih Anda masih bersama dengan KB Pemirsa keterlibatan UMKM dalam setiap event bisa meningkatkan perputaran uang selama event berlangsung selain memeriahkan juga menjadi ajang pengenalan beragam produk yang dijual keterlibatan UMKM dalam setiap event bisa meningkatkan perputaran uang selama event berlangsung selain memeriahkan juga menjadi ajang mengenalkan beragam produk yang dijual selain itu menjadi sebuah ruang untuk pengusaha UMKM mempromosikan dan menjual produknya sejalan dengan program dari pemerintah untuk mendukung UMKM cara ini dapat menjadi wadah untuk pelaku UMKM agar dapat lebih dikenal keberadaan stand untuk pelaku UMKM dan puluhan boot disiapkan dengan harapan dapat menyerah produk-produk para pelaku UMKM keberadaan pameran dan bazar pada setiap event juga mampu membuka peluang menarik bagi pelaku UMKM untuk menjual berbagai produk kerajinan fashion hingga kuliner dan menjadi salah satu jenis usaha yang paling menarik peran UMKM menjadi ujung tombak dari kebangkitan ekonomi sehingga diharapkan dengan adanya gelaran event dapat mendongkra kembali gairah para pelaku UMKM yang sempat lusuh karena pandemi COVID-19 membuat banyak pelaku UMKM sepi pengunjung hingga akhirnya gulung tikar jadi gini kita kolaborasi sama IO utama yang ada pada MTQ bagaimana caranya kalau kita buat disini ada pameran atau bajar-bajar kuliner dan multi produk lainnya bang sehingga bisa dapat untuk mensukseskan juga terselenggaranya MTQ Kota Medan yang ke-56 ini bang disini total untuk dibajar UMKM yang ada pada MTQ ini kita ada 100 stan yang terdiri dari 60 atau 70 untuk kuliner 30 untuk produk multi produk Alhamdulillah bang walaupun cuaca belakangan ini tidak menentu ya bang ya namun minat masyarakat untuk mengunjungi stan UMKM kuliner ini sangat luar biasa keberadaan Bazar UMKM di setiap kegiatan yang diselenggarakan diupayakan menjual berbagai produk usaha yang dikemas menarik sedemikian rupa keberadaan UMKM pada setiap event kegiatan dinilai sangat efektif dalam meningkatkan profit bagi para pelaku bisnis fasilitasnya sangat mencukupin ya karena juga banyak sekali peminat muslim yang datang mampir ke Bazar kami dan Alhamdulillah kebanyakan barang-barang kami diminatin oleh masyarakat yang ada disini tantangannya kita harus lebih kreatif sama lebih mampu mengajak masyarakat untuk menggunakan produk kita dan meyakinkan masyarakat pemerintah dalam memperlakukan UMKM rasa saya yang kali ini sangat luar biasa ya antusiasnya juga banyak juga yang ikut hadir dalam MPQ ini kali ini dan saya rasa perhatian pemerintah kepada UMKM lebih sangat menonjol untuk yang tahun ini kali ini apalagi kan sudah tidak ada covid ya saat ini jadi antusias masyarakat juga banyak yang hadir barang-barang kerajinan Bali pernah penik Bali karena dia unik ya jarang ada dijual di Medan makanya saya pasarkan juga disini di Medan Alhamdulillah sangat membuda apalagi event waktu hari pertama pembukaannya itu ada 15 ribu orang yang datang saya jual dari aksesoris Bali miniatur dreamcatcher home decor pakaian Bali juga ada tas-tas Bali juga ada semoga pemerintah itu bisa melihat kita ya keadaan yang menengah ke bawah ini bisa menjadi Indonesia itu bisa lebih maju lagi ke depannya selain untuk ajang promosi pameran dan bazar juga berguna untuk mengedukasi masyarakat tentang manfaat produk yang dihasilkan banyaknya pengunjung yang hadir pada setiap kegiatan event maka akan sebakin terbuka dan tersosialisasi promosi produk apa saja yang ada di area pelasanaan bazar keren tempatnya banyak makanan terus juga murah-murah terjangkau untuk kantong pelajar kalau tanggapan aku sih disini banyak juga makanannya jadi bervariasi gitu terus dari yang korean food ke japanese food juga ada jadi sangat bervariasi gitu makanannya jadi harganya lumayan murah sih tadi aku juga ada beli bakso yang cuma 2 ribu jadi terjangkau di kantong pelajar juga mungkin ini kalau misalnya ada penutupnya gitu kan jadi kalau misalnya ada pengunjung datang kalau pun hujan jadi gak kesulitan gitu terus juga semoga ke depannya itu ada ini bisa bayar pakai keris jadi semua stand-nya itu jadi bisa cashless gitu keberadaan bazar pada setiap event menjadi sarana yang sangat efektif untuk memperkenalkan produk ke masyarakat menggunakan produk yang ada terbaru dan terkini selain sarana pengenalan produk yang efektif pameran bazar juga dapat dimanfaatkan untuk mengenalkan inovasi baru pada produk yang sudah lama dikenal sebab inovasi sangat penting dilakukan untuk produk yang telah lama beredar Pembangunan inovasi Pembangunan Museum Perkebunan Indonesia adalah sebuah museum yang didirikan sebagai pusat informasi dan pendidikan tentang perkebunan yang ada di Indonesia Museum ini berada di Jalan Prigjen, Katam Somedan, Sumatera Utara Museum Perkebunan Indonesia digagas oleh Sujai Kartasasmita sebagai sarana rekreasi dan pariwisata bagi masyarakat Indonesia dan mancanegara Pembangunan museum juga ditujukan untuk menambah ilmu pengetahuan mengenai kebun yang ada di Indonesia Museum ini diresmikan pada 10 Desember 2016 ditandai dengan peratanganan Prasasti mantan Gubernur Sumatera Utara Tengku Erino Radi dan Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang serta Ketua Pembina Museum Perkebunan Indonesia Sujai Kartasasmita Gedung ini memiliki dua lantai yang menyimpan banyak penjelasan seputar perkebunan pada masa lampau dan memamerkan koleksi hasil kebun serta sejarahnya Untuk lantai satu didesain dengan grafis dan konteks kekinian perkebunan Di lantai satu ini dijelaskan tentang Indonesia adalah produsen kelas dunia dari berbagai tanaman perkebunan termasuk kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, teh, gula, dan kakao Seperti lada atau piper albilin merupakan salah satu rempah terpenting di antara rempah lainnya Indonesia adalah salah satu penghasil utama lada yang memasok 80% dari kebutuhan dunia sebelum Perang Dunia Kedua Buah pala adalah tanaman asli Pulau Banda dan Halmahera Indonesia mampu mensuplai 60-75% kebutuhan pasar dunia Di lantai satu ini menjelaskan tentang sejarah perkebunan kelapa sawit hingga diolah menjadi minyak goreng Museum perkebunan ini sangat tepat untuk menambah ilmu pengetahuan para pelajar dan mahasiswa Terbukti setiap harinya banyak dikunjungi pelajar dari tingkat SD hingga SMA serta mahasiswa Saya sebagai mahasiswa kan perlu eksplor ke luar terutama tentang-tentang perkebunan juga Kalau dipelestarikan sih perlu karena kan banyak generasi-generasi selanjutnya yang akan datang yang harus dikasih tahu biar nggak ketinggalan sama sejarah dari perkebunan tersebut Saya sangat senang sekali berkunjung ke Museum Perkebunan Indonesia Karena disini saya dapat melihat berbagai hal tentang perkebunan seperti coklat, tembakau, sawit dan banyak hal lainnya Saya sangat senang melihat benda-benda yang bersejarah yang masih tersimpan di dalam museum saya Dan teman-teman berharap sekolah setiap tahun melakukan trip untuk menambah pengetahuan kami Tadi kami juga sempat foto-foto di dalam dan seru banget Pada lantai dua terdapat artefak, perkebunan masa lampau hingga kini dan terdapat tiga ruangan yakni ruang Sultan Mamun Al-Rasid, ruang Said Abdullah dan ruang Jakobus Ninhyus Petugas museum mengaku setiap hari mendapat kunjungan dari sekolah dan masyarakat umum Untuk tiket masuk ke dalam museum ini sangat murah dan buka setiap hari dari pukul 9 sampai pukul 18 waktu Indonesia bagian barat Museum ini juga sering dijadikan sebagai tempat penelitian oleh sejumlah mahasiswa Setiap pengunjung akan diberikan penjelasan tentang benda-benda bersejarah yang terdapat di dalam museum Pemirsa berikut informasi perakiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika wilayah Satu Medan untuk esok hari Jumat 24 Maret 2023 Selamat pagi, saya Aro, Perakirawan Balai Besar MKG Wilayah Satu Medan Akan menyampaikan informasi perakiran cuaca Jumat 24 Maret 2023 Untuk pagi hari, berawan di wilayah Sumatera Utara Siang hingga sore hari, berawan dan berpeluang hujan ringan di wilayah Pulau Anias Tapanuli Tengah, Sibolga, Samosir, Toba, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Palas, Labuan Batu, Labura, Labusel, Madina, Paluta dan sekitarnya Untuk malam hari, berawan dan berpeluang hujan ringan hingga sedang di bagian wilayah Sumatera Utara Untuk dini hari, berawan di wilayah Sumatera Utara Suhu udara 16 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara 65 hingga 98 persen Angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam Titik panas atau hotspot di Sumatera Utara pertanggal 22 Maret 2003 Satu berada di wilayah Langkat Bagi sobat BMKG semua tetap waspada karena cuaca bersifat dinamis yang dapat berubah-ubah Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Semoga bermanfaat Terima kasih dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan Pemirsa, kini saatnya kita masuki berita lintas Andalas Pemirsa, kota Bengkulu menggelar Bazar Pasar Muraban Pokok jelang Ramadan guna memudahkan masyarakat dalam berbelanja Selain itu, harga yang ditawarkan cukup murah dibanding harga pasaran Warga langsung menyerbu pasar murah bahan pokok yang digelar oleh pemerintah kota Bengkulu Sejumlah bahan pokok seperti beras, gula, telur ayam ras, serta cabai dan bawang Tersedia dengan harga lebih murah dibanding harga di pasaran Seperti cabai merah, di pasaran yang saat ini Rp45.000 per kilogram Di pasar murah hanya Rp34.000 per kilogram Sama dengan beras yang lebih murah Rp500 per kilogram dibanding harga di pasaran Warga berbelanja mau nyambut baik adanya pasar murah ini Selain harga yang lebih murah dari pasaran, warga tak perlu antri dalam berbelanja Beda-beda seribu, kita ambil banyak ini kenapa ibu? Selain itu, harga yang lebih murah dari pasaran, warga yang lebih murah dari pasaran, warga yang lebih murah dari pasaran Tak ada syarat khusus untuk warga saat berbelanja di pasar murah ini Namun pembelian dibatasi, setiap bahan pokok hanya diperkenankan membeli sebanyak 2 kilogram saja Agar masyarakat yang datang belakangan bisa kebagian Pasar murah ini sangat dibutuhkan masyarakat, terlebih dalam kondisi bahan pangan yang saat ini Terus mengalami kenaikan menjelang puasa Tim Liputan, Teferi Bungkulu, melaporkan Pemirsa Kejaksaan Negeri Kepahiyang akan turun langsung ke desa Agar dana desa terrealisasi dengan baik dan tertib dalam administrasi Tingginya kasus korupsi dana desa hampir di setiap wilayah Membuat Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepahiyang mengambil inisiatif Untuk memantau secara langsung berbagai tahap pengelolaan dana desa Dari 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiyang Baik tahap perencanaan, pengelolaan, hingga pengerjaan fisik Yang dikerjakan oleh pihak desa dalam melaksanakan pembangunan Kasih Intel Kejari Kepahiyang, Nanda Hardika mengatakan Akan menekan angka korupsi dana desa Khususnya 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiyang Seperti dalam tahapan pengelolaan DD yang diperuntukkan Untuk fisik maupun non-fisik Pihaknya akan turun ke desa-desa untuk memantau secara langsung Tidak hanya itu, tertib administrasi juga akan difokuskan Dalam menekan angka korupsi pengelolaan dana desa Ia juga berharap dari 105 desa yang ada di Kabupaten Kepahiyang Pemerintah desa dapat terbuka dalam mengelola dana desa Dan pihaknya siap melakukan pendampingan Dari Kabupaten Kepahiyang, kontributor Teferi Bengkulu melaporkan Pemirsa penyidik dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Menggeledah kantor dinas pertanian OKU Terkait dugaan kasus korupsi pada dinas tersebut Penyidik seksi pidana khusus Kejaksaan Negeri OKU Menggeledah kantor dinas pertanian OKU Penggeledahan difokuskan pada ruangan bidang sarana dan prasaranan dinas pertanian OKU Kejari OKU, Khoirun Parapat mengungkapkan Penggeledahan ini dilakukan terkait dugaan program selamatkan rawa Sejahterakan petani atau serasi tahun 2019 Dan program optimalisasi lahan atau OPLAH tahun 2020 lalu Dari penggeledahan tersebut, penyidik menyita satu box kontainer plastik berisi sejumlah dokumen penting Kemudian dibawa ke Kejaksaan Negeri OKU untuk diteliti Kedua kegiatan itu sekarang sedang berproses di Kejaksaan Negeri OKU dalam tahap penyidikan Oleh karenanya, untuk mempercepat penuntasan perkara ini Diperlukan kiranya oleh penyidik melakukan tindakan penggeledahan Untuk mendapatkan alat bukti berupa dokumen-dokumen Sehingga perkara ini secara terang beneran dapat kami tuntaskan Tadi secara normatif kami sudah mendapatkan beberapa dokumen terkait dengan kegiatan dimaksud Secara teknis mungkin saya tidak bisa sampaikan Namun semua dokumen yang kita dapatkan dan kita cita pada hari ini Semuanya terkait dengan dua kegiatan dimaksud Dikatakan Kejari hingga saat ini pihaknya belum menetapkan tersangka Namun 20 saksi sudah diperiksa oleh penyidik bedana khusus Tim Liputan TPRi Sumsel mengaporkan Pemirsa informasi tadi menutup perjumpaan kita pada program Sumatera Utara Saya Muhammad Budi SR Dan saya Nur Hasana Selamat sore dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton